Kita awal diberita pertama pemirsa kabar duka datang dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Fahmi Masyara. Bupati Majene wafat Senin 28 September kemarin pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Krestelina, Makassar. Mbak Hany, tadi ini sambutan Pak Menteri Jalan Negeri sudah saya... Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka menyelimuti Kabupaten Majene. Fahmi Masyara, Bupati Majene wafat di usia 57 tahun. Pria kelahiran 17 Juni 1963 ini tutup usia pada Senin 28 September kemarin pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Krestelina, Makassar. Sosok Bupati Majene dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Almarhum rencananya akan dikebumikan pada 29 September hari ini. Pria yang bergelar dokter ini mengawali karirnya di kantor BKKBN Kabupaten Mamuju. Ia juga pernah menjadi camat di beberapa daerah Kabupaten Majene, sebelum menjadi Wakil Bupati Majene priode 2011-2016. Semasa hidupnya, Fahmi Masyara juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan media. Bahkan, Inews TV pernah menganggurahkan sebagai pejabat publik inovasi dalam pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi daerah. Dan bersama Inews TV Mamuju, almarhum pernah melakukan talkshow dalam obrolan Manakara. Kemudian pada tahun 25, Bapak sedang diberi amanah oleh pemerintah Kabupaten menjadi pejabat publik. Kabupaten Majene. Untuk itu kepada Bupati Majene, Bapak Fahmi Masyara, kami bersilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima pengharga. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada malam ini. Karena itu, kepada Inews kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini. Majelan Dr. Haji Fahmi Masyara Majelan Dr. Haji Fahmi Masyara Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Alimutar, Inews melaporkan.